Drama sudah selesai, kasus sudah clear, kurasa kalian belum tau kebenaran Oke jadi di video kali ini gue bakal bikin video Grotopia lagi tentang sebuah drama Yang katanya sudah selesai bagi Danang sendiri Gak men, belum selesai sampai disitu aja nang Lo pikir, kita semua bakal tertipu dengan tipu muslihat dan manipulasi semua yang lo buat Oh tidak, sorry Kebenaran akan selalu terungkap Buat kalian yang pengen hujat gue Buat kalian yang pengen ngedislike Terus aja ngedislike gak apa-apa Karena kalian itu belum tau apa-apa ya Jadi disini gue bakal kasih tau semuanya kebenaran yang ada disini Bukti-bukti yang udah gue kumpulkan Data-data yang sudah gue analisi semuanya dengan rapih Tanpa adanya sedikitpun yang melenceng dan palsu-palsu Ini bener-bener buktinya Kayaknya bisa liat gue lagi serius disini oke Tapi sebelum itu buat kalian belum subscribe, subscribe dulu channel gue Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya Follow juga instagram gue di Atrapswhite8 Buat kalian yang udah komen-komen di IG gue Di youtube channel gue Komen hate, komen semuanya masukin It's okay Di video terakhir gue yang 47 menit Ya memang karena di video 47 menit itu Gue sudah menemukan kejanggalan-kejanggalan Yang gue sudah bisa baca dari pikiran gue sendiri Memang gue belum menemukan bukti yang kuat Tapi di video kali ini Gue bakal kasih tunjuk semuanya Dan gue bakal berani ngomong Kalau bukti yang Danang kasih itu 100% palsu Kalian mau tau dimana letaknya? Kalian harus tonton ini sampe habis Oke jadi singkat cerita adalah Disini gue udah sudah menemukan bukti kuat Yang bener-bener kuat Lu nang, lu gak bisa ngelak lagi Karena lu sudah ketahuan Kalau lu ngedit bukti palsu Oke oke Beri tepuk tangan dulu untuk Danang Rapih banget editannya Gue suka banget Buat kalian yang ngomong bang Katanya lu netral segala macem gini-gini Yes Memang Ya Memang gue tuh aslinya netral gitu Memang netral Tapi faktanya Faktanya gak mungkin dong Ketika ada yang bener Terus ada yang salah Gue gak bilang yang bener itu bener Enggak men Gue bakal bilang yang bener itu Pasti bener Gue gak mungkin bilang Yang bener itu gak tau deh Gitu gak mungkin men Gak mungkin Oke jadi kalian harus liat Sampai habis video ini ya Ini gue lagi serius Untuk membahas semuanya Gue harap kalian setelah ini Gak ada lagi yang ketipu Dengan tipu-tipu Muslihat Danang ya Oke kali ini Gue bakalan beranikan Ngomong ke kalian Bahwa ini bener-bener 100% gue buktiin Kalau yang sebenarnya Scammer itu adalah Idola kalian Danang dan Zo Ya Denger ini Neng Kalau lu nonton video ini Lu pasti denger Kalau lu gak sudi nonton Ya gak usah sudi Gak apa-apa Oke Gue juga gak butuh Ditonton sama lu Langsung aja Tanpa bahasa bahasa Kita langsung ke Buktinya aja ya guys Gue tau kalian males Nontonin video gue 40 menit Bareng temen-temen gue Dan segala macem ya kan Gue bahas segala rincinya Disini gue udah kumpulin Semua datanya Buat kalian lihat sendiri Depan mata kalian Depan mata kalian sendiri nih Pake kepala kalian Pikir pake otak Ya Listen to this Kalian dengerin ini Gue udah buka Satu file disini Ya kan disini Udah udah buka Satu file Yang mana disini Gue bakal tunjukin Seberapa manipulatifnya Danang Dan kenapa Gue bisa berani Kalau ngomong itu 100% edit By the way Gak cuman gue ngomong Orang yang tau Kasus ini Akan sadar nantinya Kalau ini adalah edit semua Oke So yang pertama Yang pertama Gue bakal nunjukin Disini memang udah ada File date access Segala macem Tapi yang pertama Gak bakal Yang gue tunjukin Bukan itu Tapi ini Menurut kalian gimana SSN itu Ya kan Ditrade sama Gotopi ID Ke Danzo Corp Ada 2 BGL disitu Ada 50 Diamond Lock Ada Nightmare Devil Week Gitu rapinya Menurut kalian Itu editan Apa enggak Kalian bisa komen di bawah Atau kalian misalnya Mau pause dulu Untuk mendeteksi itu editan Atau bukan Kalau menurut kalian itu real Oke kalian bilang real Kalau menurut kalian editan Kalian komen aja editan Menurut kalian apa Langsung aja dijawab Oke Tahan jawabannya Kalau kalian ada yang bilang itu real Oke Tahan dulu jawabannya Terus kalau kalian ada yang bilang itu editan Oke Tahan dulu jawabannya Lalu apa bedanya dengan bukti danang yang ini Apa bedanya dengan bukti danang itu Sekilas mata kalian ngeliat Itu buktinya sama Ya kan Yang satu cuman itu cuman bukti trade segala macem gitu kan nih Kalian liatin aja fotonya Itu dua-duanya sama Oke buat kalian yang ngomong Bang itu dua-duanya real Beneran Tepuk tangan Buat kalian yang ngomong Bang itu dua-duanya edit Jempol buat kalian Buat kalian yang ngomong itu dua-duanya real Kalian belum tau aja Gue gak mau ngomong kalian bodoh Enggak Karena mungkin kalian belum tau Bukan bodoh Tapi belum tau Jadi disini gue bakal jelasin Dimana letak editan Kalau kalian tau foto yang tadi Yang nge-trade 2 bagels dan segala macem Yang sama Gotopia ID Itu diedit sendiri sama Gotopia Kalau kalian tau Gotopia ya Instagramnya ada At Gotopia ID Kalian bisa liat disitu Instagramnya ya kan Tuh gue kasih free promote dah Jadi gue ngomong serius banget Dia ngedit foto itu pake HP men Pake HP Bayangkan pake HP bisa ngedit Serapih itu Serapih itu dengan awan dan segala macemnya Rapih semuanya Rapih bersih Secara logika Dia aja bisa ngedit Kayak gitu di HP Gimana Danang yang Sudah mencurigakan dari awal Dan tiba-tiba ngasih bukti yang seperti itu Kalian dari sini udah bisa berpikir Oke 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 Kalo kata kalian misalnya Bang gimana bang Buktiin coba mana Itu cuman gitu-gitu doang Oke kalian nih dengerin ya Kita pelan-pelan kita bahas nih Pokoknya buat kalian yang tadi ngomong Foto itu adalah beneran Kalian salah besar Karena itu semua editan Gimana cara ngedit di HPnya Kita kasih liat Oke jadi disini udah ada Video ya Disini ada video Yang gimana dia Proses pembuatannya SS-an palsu ini Atau bisa dibilang Creenshoot-an Traded gitu kan Traded ngasih apa gitu Secara palsu dan manipulatif Disini gue gak bakal ngasih tunjuk Gimana cara kalian buatnya Karena kalo gue kasih tunjuk semuanya Ini bisa dibilang Nanti kalian tiru-tiru Dan bisa bakal bahaya banget Buat kalian nanti Bisa kalian Entah kalian bisa bikin bukti palsu Dan banyak kasus lagi Nanti yang terjadi Gue gak bakal ngajarin kalian Gimana cara buatnya Tapi gue bakal nunjukin Ini editan apa bukannya Dan ini caranya ya Ini gue bakal tunjukin Kita tonton videonya Ini yang ngedit adalah Si Gotopia Nah kalian liat disini ya kan Bentar gue pause dulu Gue tinggiin dulu Ininya Ke jalan 1080 men Abis kuota gue men 720 aja Oke Jadi kita liat disini 720 720 kita play disini ya kan Ini dia Editor pake pixel lab Yang free banget Gak pake photoshop Blah 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 segala macem Nih liat nih Ini adalah footage yang pertama Ya kan Yang masih polos Abis itu ditambahin kayak ginian Sama si Gotopia nya Abis itu dia ditambahin lagi nih Ya kan Yang hitam Apa yang kayak Warna biru ini Bloknya Abis itu ditambahin lagi Sama dia nanti Text-text nya disini Pelan-pelan Ya kan Di ininya Dia-dia Dikasih perlihatan satu Ya kan Tuh text nya dibuka-bukain Buka-buka text nya Hah Masuk semua akhirnya Ya kan Disini udah terbukti Kalau ini bisa di edit men Jadi kalian jangan percaya dulu Sama buktinya Danang Karena itu 100% edit men Manipulasi Itu bener-bener 100% manipulasi Dan tolong kalian yang Yang ngehujat Alan ya kan Kalau kalian ngehujat gue Udah itu terserah kalian Mau gimana ya kan Gue gak peduli Pokoknya gue kasihan juga sama Alan Dia udah tertipu Terfitnah Terhujat juga sama kalian Kalian bayangin dong Perasaan dia gimana Udah kehilangan uang Ya kan Namanya dijelekin Sama Danang Di fitnah juga Dibilang udah dibalikin tahunnya belum Ngasih bukti palsu Danang lu jahat banget Sebilang lu itu jahat banget men Kalau kalian mau tau lagi gimana Dimana letak bukti-buktinya selanjutnya Oke Ini gue kasih tunjuk ke kalian ya Kalian lihat disini Gue punya namanya File data.exe Kita buka file data.exe Tampilannya bakal kayak gini File data changer ya kan Oke gue tutup dulu Kita lihat Misalnya disini ada Whatsapp image Ya kan Whatsapp image Ini buktinya Danang Kita lihat propertiesnya Abis itu nanti kita lihat nih Kita lihat nih Detailnya nih Lihat nih Lihat creatednya berapa Creatednya yesterday Oktober 6 2020 Jam 11.50pm Modifiednya juga Bang tapi kan dia ngasih created date Tanggal segitu-gitu Nggak mungkin bohong dong Hey Kalian lihat ini Gimana cara dia memanipulasi semua itu Pakai file data.exe Kalian tarik SS-annya Taruh kesini Ya kan Gue ubah tanggalnya nih Waktu itu misalnya Danang mau 17 Ya kan 17 September Gue taruh nih Misalnya September 17 Nih bawahnya juga sama September 17 Gitu kan Habis itu jamnya PM PM siang Jam 12 siang Menitnya 55 Gitu kan 55 Tuh Udah sama semua nih ya Ini ya oh Tanggalnya 17 juga men Yang ini 17 bulan September Sorry Aha Udah semua udah sama Kita tinggal pencet Change file data Oke Sesimpel itu Sesimpel itu Cara memanipulasinya dia Kalian lihat propertiesnya Langsung disini tergantikan Thursday September 17 20 jamnya Sedetiknya Ini bisa gue ganti Kapanpun gue mau Kapanpun gue mau Bisa gue ganti Mau pake SS-an tahun jebot Mau pake SS-an 10 tahun ke depan Masih bisa gue ganti Propertiesnya itu Gak bisa kalian Gak bisa percaya gitu aja Sama propertiesnya Itu gak bisa men Karena ini namanya Teknologi Semuanya bisa diubah Segala macem Oke guys Tapi kalo disini kalian Masih bilang Bang ini accessnya Masih yesterday Oktober 6 bang Belum sama Berarti Gimana bang Oke ini masih bisa diatas Ini masih bisa diganti Cuman tadi aja Gue lupa ngecentangin Yang bawahnya ya kan Yang tadi Ini gue record lagi Setelah pas gue ngedit Nih Ya kan Nih gue lupa centangin Change Kita centangin Kita masukin Ini Apa SS-an yang tadi Add file Ya mantap ya kan Add file Abis itu kita ganti Semuanya Oke sudah dicentang Semuanya Tanggalnya sama Change file data Oke ya kan Oke abis itu Kita lihat aja Langsung propertiesnya Tanpa basa basi Boom Tiga-tiganya Sama ya guys Oke jadi yang tadi Mungkin yang pas gue record Belum keganti Memang karena Belum gue centang aja Jadi Oke ini semua adalah Manipulasi Kalian gak bisa percaya Gitu aja Kalian gak boleh percaya Ya itulah triknya Dana mengganti Semuanya Dan menipu kalian semua Grotopia yang segitu Canggihnya aja Bisa ke-hack ID-IDnya Apalagi cuman Seketar properties Kayak gini Kalian Aduh Kalian kalau percaya Ya itu Wah gila sih kalian Parah banget men Terus disini gue bakal Nunjukin bukti terakhirnya Ini bener-bener Bukti yang bener-bener Kalian Wah kalau kalian Lihat ini Kalian pasti bakal sadar Ini adalah 100% Editan Dan gue bisa cap Danang adalah Scammer Bukti dia 100% Palsu Dan dia telah Melakukan kejahatan Oke yang pertama Kalian lihat disini Grotopia yang asli Ini adalah Grotopia yang asli Ya kan Ini asli bukan Private server Ya kan Kalau gue nuduh Danang main private server Itu mungkin agak Clear loh ya Karena private server Gak kayak gini men Ya kan Kalian banyak juga yang DM gue Kalian banyak juga yang ngomong ke gue Bang Danang gak main private server Karena private server gak ada traded Gak ada gini-gini Oke oke Tapi editannya men Editannya Danang rapih banget Bener Rapih banget Danang itu rapih banget Ngeditnya Tapi dia lupakan satu hal Allah memang baik banget ya Allah memang baik banget sama Alan Alan dikasih petunjuk juga akhirnya Yang dia udah kena tipu ya kan Udah kena serangan Danang segala macem ya kan Sampai mentalnya kayak gitu Sampai yang kayak Ya lu tau lah Udah ketipu ya kan Terfitnah juga ya kan Allah baik banget Akhirnya ngasih petunjuk ya kan Akhirnya ngasih petunjuk nih Kalau ini tuh orang jahat ya kan Nih gua kasih liat nih Gua tanpa bahasa-bahasa Gua kasih liat ke kalian ya kan Gua gak mau Banyak bacot kalian Kalau masih mau hujat gua Terserah Kalau kalian sadar ya Alhamdulillah ya Kalian liat nih ya Ini growtopnya asli nih Gua buka SSan Danang Kalian liat Ada yang beda gak Di SSan ini sama SSan Danang Loh bang sama aja Orang itu tradednya gini Cuman bedanya gak ada timestamp aja Ya oke Ini timestamp juga Gua matiin guys Ya kan nih gua matiin No timestampnya Disable timestamp in chat Ya kan Itu gak bisa men Danang bisa ngelak segini Begitu otaknya licik men Licik parah men Nih lu liat lagi Apa yang beda Bang itu Yang tengah-tengahnya Dia kecil Yang punya kita gede Danang bisa bilang itu Update Dan memang bener ya Ini mungkin perkara update ya kan Dan ini bisa ngelak Terus kalau kalian bilang juga Ini summer class ya kan Summer class Ada yang ngebug gitu Oke lah itu Masih bisa ditangkis-tangkis sama Danang Kalau kalian sadar yang ini Kalian bisa tau banget Ini adalah editan Kenapa? Coba kalian Kita zoom ya Kita zoom Liat ke bagian sini Liat ke bagian sini Kalian fokus ke sini Fokus Liat ke kotak sini ya Kotak Kotak ininya nih Ya kan chatboxnya Kalian liat di Grotopia asli Liat Kalau gue tarik ada apa disitu Ada scrollbar yang tidak ada di screenshotannya Danang Walaupun dia kecil tapi tetap keliatan Kalau dia ngomong lagi Bang itu kan AFK bakal hilang Hei ini Liat gue AFK Gue AFK Gue AFK Beberapa menit ke depan Kalian AFK 24 jam 200 jam juga itu scrollbar masih ada Ya kan Itu scrollbar masih Nih kalian liat no Dan kalau kalian gak percaya lagi Kalau kalian masih gak percaya Kalian liat editannya Nova Nih Si Grotopia yang ngedit Dia juga sama gak ada scrollbarnya Karena mereka mungkin itu adalah hal kecil yang mereka lupa Ya kan Mereka lupa gitu Ada scrollbar disitu Dan kalau gue mau tunjukin lagi ke kalian Nih kalau gue mau tunjukin lagi ke kalian ya Ini adalah fotonya Danang SSannya Danang Ini ya kan Ini Danang Danzo ya kan Dia sendiri yang SS Kalian liat no Di pojoknya masih ada scrollbar kecil disini Kalau kalian zoom Nanti gue zoom lagi Kalian liat itu Walaupun tertimpa glowy Tapi kalian mata kalian yang jernih Ya kan Itu masih keliatan scrollbar Ini SS-an dia asli Ini baru asli nih Ini dia yang SS nih Asli nih Tanpa edit-edit nih ya Tuh ada scrollbarnya ya kan Ini asli Kalau kalian bisa liat juga di videonya Danang Tiap video kalian perhatiin Dia punya scrollbar Itu gak bakal ilang Gak bakalan ilang Jadi disini kalian sudah terbukti Kalau Danang itu 100% edit Bener-bener tanggalnya dimanipulasi Udah gitu di edit juga kan Editannya rapih Oke lah rapih banget gitu Dan kalian juga Kalau misalnya kalian perhatiin dari awal Tadi yang salah ngomong Dia bilang SS-annya gak ada Oke lah dia bisa ngelak Itu cuma print screen Pindah ke screenshot Ya oke Dia masih bisa bantah segala macem Yang nemuin SS-annya ceweknya But hello Hello Lu gak kasihan apa lu Bobo cewek lu ha Lu gak kasihan lu Lu pake nama orang Buat nutupin kesalahan lu Hey sadar dong Ini kali Lu udah kebukti banget Beneran ini udah Hey liat Mana scrollbarnya Hey Dibawa siapa scrollbarnya Dibawa Iron Man Dibawa Iron Man terbang Buat lawan Thanos Dipake gitu scrollbarnya Kagak Woy Ngacak lah Tolong lah kalian ya Semua sadar Hey sadar Tuh liat no Ada gak scrollbarnya disini Kagak ada Ini udah editan ini Fix banget Karena GT yang asli adalah Mau kalian SS Mau gimana pun juga Kak ada Mau ditarik kanan kiri Kan nih scrollbar Gak bakal bisa ngumpet Gak bakal bisa ngumpet Nih gua keluar word Nih gua masuk lagi Ya kan Raps ganteng banget Ya kan Sah gitu Nih Lu liat scrollbar masih ada Lu mau alasan apa lagi Ha Lu mau alasan apa lagi Lu udah ketemu edit lagi Lu mau edit lagi Ngedit ulang Gitu lu tambahin lagi Scrollbarnya Ha sana silahkan Sekarang semua orang udah pada sadar ya Sadar kalau ini adalah Lu kasih bukti palsu Jadi semoga kalian Penonton-penonton gue Rapsquad gue yang masih setia Atau Rapsquad gue yang sudah berpindah Ke Danzo Squad Nah itu gua gak mengapduli lah ya Bahwa kalian ngehujat gue gimana Sampai gue dapet Satu kali dislike gitu kan Wow Gila gua gak pernah seumur hidup bikin Youtube Sampai seribu dislike It's okay banget Sebuah achievement bagi gua ya kan Gua salah satu orang yang terkena fitnah Muslihatnya Danang Thank you banget Danang Telah memfitnah gua Gila Lu keren banget Lu mainnya rapih banget Tapi Tapi sayang banget Nang Itu semua sekarang balik lagi ke lu Lu mau sarkasin gua di IG itu Oh my god Itu terserah lu ya Lu mau sarkasin gua sekarang Apalagi itu terserah Silahkan Silahkan lu sarkas gua ya kan Terserah Terserah It's okay It's okay Lu mau pake Muka gua di screenshot Dikasih meme Kapan gua naiknya AJG Gitu kan Aduh Terserah Nang Terserah It's okay It's okay Lu mau sarkasin gua Habis ini juga lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Karena kebenaran Bakal selalu terungkap men Jago jagonya Tupai melompat Danang itu skamer Ya jadi disini gua sayang banget ya kan Bener-bener menyayangkan banget Karena Danang itu adalah youtuber yang sudah lumayan besar bisa meng-influence orang ya kan Dia ngasih Asumsi-asumsinya yang gak jelas menurut gua itu sayang banget Kayak Hey man Lu gak ada kerjaan yang lebih baik Apa daripada memfitnah orang dan menyebarkan fakta yang memutar balikan faktanya Lu nuduh gua memutar balikan fakta Lu sendiri yang memutar balikan fakta Ngaca hei Tolonglah please lah Oke lu fitnah gua Terserah lah Gak apa-apa lu fitnah Kasian Alan yang udah kena tipu Gitu loh Kasian dia yang udah kena tipu Coba kalian Ya oke intinya Di video kali ini Kalian udah bisa lihat sendiri ya kan Siapa yang sebenarnya skamer Siapa yang sebenarnya ngedit Dan ngasih bukti palsu Siapa yang memutar balikan fakta Siapa yang fitnah Gua ngomong disini dengan fakta ya Gua ngomong disini dengan bukti yang ada gitu Kalo memang kemarin memang nyatanya Si Alan yang salah Gua pasti ngomong bakal Alan yang salah Tapi enggak Ternyata setelah begitu riset Analisis lebih dalam Tanya wawancara Alan Tanya sini Tanya situ Kita Wow detailin lagi Detektif segala macem Pokoknya sebuahnya kerjasama Memang ujung-ujungnya Ketemunya memang danang yang skem Dan bukti sudah 1 juta persen banget Ini udah kuat banget Kalian kalo online Kalian bisa Sekarang sambil nonton video gua Kalian online Kalian liat disini Scroll bar itu gak bakal hilang Kalian AFK Sampai sejuta tahun pun Sampai kalian punya cicit-cicit Kalian punya cicit-cicit lagi Punya kalian cicit-cicit lagi Sampai kita punya roket Bisa terbang keliling-keliling ke Mars Segala macem ya kan Itu masih ada Scroll bar Kecuali GT ngapus Kecuali Ubisoftnya ngapus ya kan Aduh gila Atau kalo kalian bilang ini Ke update kali ya Coba Coba Liat-liat video-video gua lama Yang sebelum-sebelum Danang nge-scam Ada gak scroll bar Ada Jadi tolonglah buat kalian Sadar ya Kalian sadar Kalian harus terima Kenyataan kalo Idola kalian itu nge-scam Untuk Danzo Squad Kalian harus sadar Kalo idola kalian itu Udah menipu seseorang Memfitnah seseorang Gua bukan yang ngomong ini Tanpa fakta Tapi memang karena Ada faktanya semuanya Ada datanya segala macem Dan semoga semua kalian Gak ada korban lagi Setelah ini Gak ada lagi penipu-penipuan Gak ada lagi bukti-bukti palsu Gak ada lagi yang namanya manipulasi Apalagi manipulasi tanggal lah Abis itu nge-fitnah orang Please Abis ini drama ini Tolong Tolong gua harap Kedepannya Gerotopia Udah aman tentram Gak ada lagi drama-drama Yang kayak gini ya kan Kalo kalian bilang kayak Lu cuman ngurusin hidup orang doang Lu bang Gini-gini-gini Ey Alan tuh temen gua men Zaman dulu Danang ribut sama Dino KTX Gua gak ikut campur Itu udah biarin dah Itu dia urus Dia drama sendiri ya kan Kayak waktu itu Capvin Oke gua gak bahas ya Kenapa pas Dino KTX nge-scam Bla-bla-bla Gua gak ikut campur Tapi kenapa pas yang Entah Capvin sama ini Gua ikut campur Bukan ikut campur Gua ngebuka juga kan Karena mereka Capvin temen gua Alan pun temen gua Jujur Danang pun dulu temen gua Temen gua nang dulu Cuman karena memang Lu nya aja yang kayak gini Lu yang ngebuat semuanya I'm blessed man Semoga pihak yang dirugikan Ya kan Semoga bisa Ya semoga Intinya masalah ini bisa selesai Intinya kita udah Tau siapa impostornya Kalo kalian masih ngomong LWN Was the impostor Wah kalian gila sih Gawat banget loh men Parah lu Wah gila sih Tolong lah kalian Mikir gitu loh Mikir Jangan asal hujat Mikir Guys Jadi ada yang lupa Gua omongin pas gua record tadi Ya kan Gua pengen ngasih tau ke kalian nih guys Danang itu diciduk Sebanyak 3 kali Yang pertama gak ketemu Karena yang pertama Dikasih alamat palsu Buset Kalo benar Pasti dikasih yang benar dong Gak takut dong Gitu kan Ya udah lah Yang apa-apa itu Biarin dah Oke yang kedua Akhirnya Yang akhirnya Yang kedua Tuhadi dan Krishna Menemukan rumahnya Danang Dan disitu mereka Tidak mendapatkan apa-apa Tidak dikasih screenshotan Tidak dikasih apa-apa Mungkin Oh belum kelar ngedit Oke oke Thank you thank you Dan ya Danang Keliatan banget disitu Seperti tersangkap Kasus penipuan Penggelapan 650 Del Lalu hal lanjut Ya kan Setelah pencidukan itu Danang WhatsApp Ada bukti ya kan Oh Hai bos Sudah selesai ngeditnya Hahaha Setelah itu didatengin dong Ke rumahnya Sama yang penciduknya Habis itu Sama si Tuhadi dan Krishna Dilihat ya kan Oh propertiesnya sama Gini-gini Oke akhirnya Dan semua kalian Tertipu Oke guys Gue juga mau ngasih tau Kenapa sih kita rame-rame Youtuber Roto Pian Indonesia Pada bikin konten tentang ini Tentang Danang yang nge-scam itu kan Gue pengen ngasih tau ke kalian Kenapa Karena sebenernya Waktu sebelum gue bikin video ini Gue tahan dulu Gue gak bikin video kayak gini ya kan Gue itu minta Bang Angga ya kan Buat ditengahin ya kan Kita buat ditengahin Jadi Danang ikutan discord Ngomong sama gue juga Sama Angga Sama Alan Sama Fania Sama Rian Sama semuanya Pokoknya sama temen-temen dia juga Dia ajak Jadi rencananya tuh kayak gitu Mau pengen ditengahin gitu loh Secara ngomong baik-baik Tapi Danangnya tidak mau guys Danangnya bilang Katanya dia tidak sudi Berbicara dengan saya Apalagi satu chef voice channel Oke Baiklah Kalau dia gak sudi Mungkin ya Ya udahlah Terserah gitu Ya mungkin segini aja judul video kali ini Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu ke channel gue Dan jangan lupa juga Nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video-video gue selanjutnya Kalau juga instagram gue Di atrapsoid8 Ya janganlah Ini pelajaran buat kita semua Biarpun youtuber Sekiranya 270 ribu subscriber Itu gak menjamin Kalau dia itu trusted Dan semoga setelah ini Tidak ada lagi tipu-tipu muslihat Jangan lagi kalian ngetrust orang Segampang itu Apalagi dengan nominal Yang segede itu Gue harap setelah ini Semua dramanya udah clear Tidak ada lagi drama-drama Yang kayak Yang kayak gini-gini Gue aslinya gak demen Ada konten yang pengen gue upload Gak gue upload Gara-gara ketahan drama ini Ya kan Semoga kalian semua sadar Siapa scammernya disini Siapa impostornya disini Buat kalian yang masih Mau ngehujat gue Silahkan gue kasih Kolom komentar Terbuka lebar gitu Kalau kalian masih Mau ngehujat gue It's okay Silahkan-silahkan Mau nge-dislike Tombol dislike Gak gue tutup It's okay Gue ke disini Cuma pengen ngasih fakta Yang sebenar-benarnya fakta Ya kan Kasih kebenaran Yang sebenar-benarnya kebenaran Ya kalau setelah ini Ramanya sudah Kelar ya kan Udah gak ada lagi Masalah lagi di Grotopia Alhamdulillah Kita ucap Alhamdulillah sama-sama ya kan Balik lagi ini semua juga Petunjuk datangnya Dari Allah semua ya kan Gue juga gak bisa Ngapa-ngapain Gak bisa nyari apa gitu kan Gak bisa dapat bukti Kalau bukan Allah Yang ngasih petunjuk ya kan Dan ya gue Alhamdulillah banget Bersyukur disini Akhirnya udah terbukti ya kan Virasat gue Kejanggalan gue Selama ini Bener-bener Kelihatan banget Mulai dari yang pertama Kasus pertama Dari yang ini Segala macem Dari yang ngomong Gimana-gimana Ya kalian tinggal tunggu aja Konten-konten baru Dari gue yang asik-asik Dan ya Gak ada drama-drama gitu lah ya Apalagi Gue abis ini mau main among us Ya kan Buat kalian yang mau main Among us bareng gue Atau misalnya kalian Mau nge-discord Kalian bisa join link Discordnya ada di deskripsi Terus kalau kalian juga Pengen buat gue Konten lain Kalian bisa komen aja Buat kalian juga Yang misalnya Mau nge-post video Tentang ini ya kan Tentang sebuah kebenaran ini Kita sebarkan Semuanya kebenaran ini Atau kalian mau pake Posting di IG Kalian pake hashtag GT mencari kebenaran Videonya gue gak mau Buat terlalu panjang Takutnya kalian Ada yang ngomong apa Segala macem ya kan Gue ngebahas Gue intinya mau ngebahas itu aja Mungkin segini aja dulu Video kali ini See you in the next video Stay in my heart Bye-bye Sub indo by broth3rmax